hai oke bosku jumpa lagi di channel YouTube sangkat moto kali ini di sebelah saya sudah ada mesin pespa yang lagi proses perakitan dan sekarang lagi proses ukur polumo kompresinya polumo ruang bakarnya nanti untuk mencari perbandingan kompresinya dan sedikit kita akan ulas tentang spek mesin ini seperti apa dan sebelumnya jangan lupa buat teman-teman subscribe dulu channel sangkat moto untuk mendapatkan video-video terbaru selamat menonton oke spek motor ini jadi motor ini menggunakan piston berukuran 70 mili tanpa stroke up dan disini di bagian Hai bloknya saat kita mengesok boring motor ini sebelumnya disok aluminium dulu jadi penampakannya seperti ini ya penampakannya seperti ini jadi tidak ada kita las-lasan di bagian sini untuk menghindari rusaknya di bagian sirip pendingin dan juga agar lebih cantik dilihat begitu juga menghindari kebocoran atau rembesan oli dari dari bagian sirip-sirip ini nih Nah kita soal minyum dulu baru bisnis itu kita las di bagian sini baru kita sok dengan bahan boring oke ini copnya cop-nya 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 juga kita lakukan proses pengelasan di bagian sini dan klep menggunakan klep ukuran 2529 oke kita sudah lakukan proses porting penggantian perklep juga sudah ini menggunakan perklep japan terus nokannya custom dari sini lanjut kita ukur ke pengukuran kompresinya ini seperti biasa paking menggunakan paking tembaga untuk paking cop dan paking blok juga menggunakan paking blok aluminium agar terlindar dari pakingnya kegencet atau rusak pada saat motor sudah mulai panas kalau pakai pakai paking kertas paking aslinya gampang rusak dia kalau sudah motor sudah panas di sekarang kita lakukan proses pengukuran polumo ruang bakar jadi posisi piston sudah dalam keadaan top ini di buret dulu atau ukur jadi berapa perbandingan kompresinya jadi untuk CC motor ini sekarang jadi setelah upgrade menjadi 225 oke untuk CC motor ini sudah kita hitung polumo ruang bakarnya jadi ini ketemu di di sini kita hitung dengan rumus perbandingan kompresi jadi hasilnya di hitung dengan rumus perbandingan kompresi jadi hasilnya di hitung dengan rumus perbandingan kompresi 12,7 untuk motor ini tadi sih maunya bikin dua belas setengah tapi kita coba aja di 12,7 nanti kita kasih pertama plus dengan bahan bakar pertama turbo saya suka turbo makin turbo saya sangat suka turbo ini maka nori kita custom oke karena untuk kompresinya sudah sekarang kita buka lagi sekali untuk blok popnya kita bersihkan sisa-sisa gemuk dan sisa-sisa cairan untuk motor kompresi tadi oke jadi ini pistonnya nah dan bloknya jadi tidak ada las-lasan yang nampak di luar itu las-lasan di dalam oke bersihkan rakit oke dan gas untuk trotol bodinya coba lihat di sini trotol bodi kita menggunakan ukuran 34 ini untuk motor MB King intik manipul masih standar dan tinggal tambah velocity kenapa pakai intik manipulnya masih standar jadi tidak down drop ini yang punya pengen agar bisa tetap isi bagasi karena motor ini mau dipakai jalan-jalan dan sekarang kita lakukan proses perakitan bosku kalo kita lakukan proses … ket 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 kita keep kita rancis Oh 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 Keren Rempuknya Keras Pak Marek Keras Pak Marek Pak Marek Ya sudah Mari kita pakai Sunset Pak Marek Baiklah, karena sudah jam. Karena sudah jam. Ayo kita makan dulu ya, setelah melincangkan buat kita makan. Oke. Oke. Beri kata-kata motivasi. Bukan speknya saya. Baiklah, mari makan. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no no no! Oh no 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 no! Oh no no. Oh no. Berang melancang 5ну. Oh no. Kamu menang tawasan? Wow Mereka Yang menang Mereka 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 Start selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih